Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika mengalahkan Arab Saudi di match day pertama grup C, bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium pada 6 September mendatang, posisi tim nasi Indonesia di ranking FIFA akan melesat drastis. Mengutip dari footballranking.com, kemenangan atas Arab Saudi seharga 19,38 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka squad Garuda menjadi 1.128,11 poin. Hitung-hitungan di atas kertas, squad Aswan Sinteyong akan naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia. Sebanyak 4 negara yang akan digeser tim nasi Indonesia adalah Gambia, Rwanda, Dikaragua, dan Zimbabwe. Lantas seberapa besar peluang tim nasi Indonesia menumbangkan Arab Saudi? Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi bukanlah kekuatan utama di Asia. Bukti mudahnya dapat dilihat dari pencapaian mereka di Piala Asia 2023 yang mana rontok di babak 16 besar. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arab Saudi juga gagal dominan. Tim Asia Barat itu hanya finish runner-up karena kalah saing dari Yordania. Tim nasi Indonesia semakin membuka peluang menang atas Arab Saudi jika mendapatkan pemain diaspora tambahan. Pemain-pemain seperti Ole Romaini dan Kevin Dykes bisa didekati PSSI untuk memperkuat squad Garuda. Kevin Dykes dapat diandalkan untuk mengawal wingback kanan tim nasi Indonesia. Sementara itu, Ole Romaini dapat diperankan sebagai pinggir kanan atau penyerang tim nasi Indonesia. Dua posisi yang menjadi titik lemah squad Garuda. Jika meraih hasil positif kontra Arab Saudi, dijamin bakal meningkatkan kepercayaan diri squad Garuda di laga-laga selanjutnya. Setelah tandang ke Arab Saudi, tim nasi Indonesia menjamu Australia di match di kedua grup C pada 10 September. Tim nasi Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Hanya juara dan runner-up yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, media Cina sindir tim nasi Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia gara-gara banyak naturalisasi pemain. Media Cina Sohu sindir tim nasi Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia. Penyebabnya, ada banyak pemain naturalisasi asal Belanda yang kini memperkuat tim nasi Indonesia. Ya, PSSI mengejata program naturalisasi untuk pemain keturunan Indonesia. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Belanda. Kondisi ini pun jadi sorotan media Cina jelang pertemuan tim nasi Indonesia melawan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Cina pun menilai tim nasi Indonesia punya ambisi besar untuk bisa lolos keputaran final Piala Dunia 2026. Bahkan ambisi itu dinilai lebih besar dari rival lainnya seperti Bahrain. Sohu menilai pandangan itu karena melihat kondisi sekuat tim nasi Indonesia yang makin kuat saat ini. Mereka menyebut tim nasi Indonesia sudah meningkatkan sukuatnya di segala posisi. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali keputaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, tulis media tersebut. Tim nasi Indonesia sendiri akan memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke Arab Saudi pada 6 September mendatang. Sementara itu, Cina akan menantang Jepang pada 5 September. Pertemuan tim nasi Indonesia melawan Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober 2024. Cina akan main di kandangnya lebih dulu dalam laga tersebut. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Media Vietnam tak mau ketinggalan mengementari keputusan tim nasi Indonesia untuk mendorunkan tim muda di Piala AFF 2024. Hal ini disebut menguntungkan para pesaing Indonesia termasuk Vietnam. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji sudah mewastikan bahwa Sim Taeyong akan tetap menjadi pelatih tim nasi Indonesia di Piala AFF 2024. Namun, para pemain yang akan dibawa ke ajang ini bakal mayoritas berusia muda. Karena itu, trofi juara Piala AFF 2024 pun bukan menjadi target utama tim nasi Indonesia. Kabar itu rupanya menarik perhatian media lokal Vietnam, Soha. Media tersebut mengapresiasi langkah berani yang diambil PSSI selaku Induk Sepak Bola Indonesia. Pada Piala AFF 2024, tim nasi Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Turnamen antar negara Asia Tenggara yang diikuti 10 tim itu digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Belakangan, tim nasi Indonesia memang mulai menunjukkan taringnya. Bahkan sepanjang tahun ini, Vietnam selalu gagal menaklukkan tim Garuda, baik tim senior maupun kelompok usia. Soha menyebut keputusan tim nasi Indonesia yang hanya mengirimkan skuad mudanya ke Piala AFF menjadi peluang besar bagi lawan-lawannya termasuk Vietnam untuk meraih kemenangan. Keluarganya dari Depok, winger VTC Arnhem ini berpotensi jadi pemain naturalisasi tim nasi Indonesia. Winger VTC Arnhem, Miliano Jonathans, jadi salah satu kandidat pemain yang bisa dinaturalisasi jadi pemain tim nasi Indonesia. Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Usianya baru 20 tahun, namun ia telah 20 kali bermain di area divisi atau kasa teratas Liga Belanda. Darah Depok, Jawa Barat mengalir kental dalam tubuh Miliano Jonathans sebab neneknya berasal dari kota Belimbing itu. Konon keluarganya dulunya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas dekat stasiun Depok atau yang lebih populer dengan stasiun Depok lama. Miliano Jonathans mengaku dirinya pernah berkunjung ke Depok. Dia pun berharap suatu saat bisa kembali lagi ke Indonesia. Saya sudah pernah ke Indonesia saat saya masih sangat kecil, tapi untuk saat ini saya berharap bisa segera mengunjungi Indonesia kembali. Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda, kata Miliano. Miliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Miliano Jonathans adalah produk dari Akademi VTC yang dipromosikan ke tim utama sejak 2022. Namun, karena usianya yang masih muda, ia lebih banyak turun di Liga Belanda U21 bersama tim U21. Pada musim lalu, Miliano Jonathans mencatatkan tujuh penampilan bersama VTC di area divisi Y plus Biala Belanda dengan total 119 menit di lapangan. Ada penyebab mengapa jumlah penampilannya tidak terlalu banyak. Pada September 2023, ia mengalami cedera ACL yang memasaknya absen hingga akhir musim. Untuk musim depan, Miliano Jonathans harus bermain di RCT Divisi Y atau kasta kedua Liga Belanda karena VTC terdekradasi dari area divisi Y pada musim lalu. Miliano Jonathans mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan tenaga ahli menpora bidang potensi pemuda dan diaspora Hamdan Hamidan yang notabene berpengalaman mengurus naturalisasi. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya! 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 Terima kasih.